Pemirsa Direkturat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Sumut berhasil menggerbek gudang pengepul 1.600 ekor belangkas atau ketam tapak kuda yang merupakan hewan didedungi negara di Serdang Bedagai. Petugas juga berhasil mengamankan seorang tersangka penampung. Direkturat Kepolisian Perairan dan Udara atau Ditpol Airut Polda Sumut berhasil mengungkap kasus penyelendupan 1.600 ekor belangkas atau ketam tapak kuda di kawasan Serdang Bedagai. Ribuan ketam tapak kuda yang merupakan hewan dilendungi negara ini banyak memiliki manfaat dalam farmasi hingga obat-obatan diamankan dari salah satu gudang pengepul atau pengumpul milik pria berinisial S alias Mansur 53 tahun. Werga sergai dalam kondisi mati dan telah dibekukan. Direktur Pol Airut Polda Sumut, Kombes Rudi Rifani mengatakan tersangka membeli ketam tapak kuda kepada nelayan seharga 12.000 rupiah per ekor dan rencananya akan dijual ke seorang penada seharga 17.000 rupiah per ekor. Mengingat bahwa belangkas ini sudah mati, maka hari ini kita dengan terkerekan BKSDA, dengan kejaksaan kita laksanakan pemusnahan untuk ditimbun sehingga tidak menimbulkan bau dan penyakit dan sebagainya. Sebagian nanti akan dijadikan alat bukti di dalam persidangan. Terkait hal ini bahwa tersangka ada satu orang atas nama S alias M yang saat ini juga kita sudah kondisi dengan kejaksaan bahwa terhadap yang bersangkutan ini dikenakan tindak-tindak kejahatan terhadap konservasi sumber daya alam, hayati, ekosistem, sesuai dengan undang-undang nomor 5 tahun 1990. Disaksikan pihak BKSDA serta kejaksaan negeri belawan, seluruh berambuki berupa ribuan ketam tapak kuda dimustaka dengan cara ditimbun ke dalam tanah agar tidak menimbulkan bau busuk dan penyakit. Kini petugas tengah memburu penadah yang identitas dan keberadaannya telah diketahui. Dari Medan, Yudha Bahar, AINews melaporkan.